Kompetisi e-sport kembali digelar di kota Makassar. Bertajuk Makassar PUBG Mobile League yang bekerja sama dengan provider Great Internet IP1 yang menyediakan internet 24 jam sehari. Kompetisi gamers ini dihelat di salah satu mal di Jalan Ratu Lagi Makassar. Ada 32 tim yang ikut dalam kompetisi kali ini. Mereka terdiri dari tim e-sport yang beranggotakan 4 hingga 5 orang. Kompetisi e-sport kali ini akan memperebutkan gelar juara EMPL 2022 dan juga berkesempatan bermain di Liga E-Sport Nasional. Saya berminat mengikuti EMPL ini karena ini sebagai pengalaman pertama saya mempengaruhi PUBG offline di Makassar karena saya orang baru di sini jadi saya bercoba-coba keselitan pengendiri internemen ini karena saya kan orang baru di sini jadi susah untuk mencari pemain-pemainnya. Jadi saya cari di IG, di Facebook dan akhirnya dapat dan kita latihan walaupun agak sulit tapi alhamdulillah hasilnya sekarang sudah lumayan mendapatkan Winner Winner Chicken Dinner dan saya berharap kemudian EMPL ini akan terus berkembang dan membuat perhantaman seperti ini lagi. Kalau dari IT1 sendiri sebenarnya sih ini salah satu rangkaian dalam acara ulang tahun dari IT1. sekarang dalam tahun itu nanti ada di Agustus dan ini bakal kita rayakan dengan Grand Final. Tujuannya itu apa? Tujuannya kita mau mewadahi untuk pemain dan tim e-sport yang ada di Makassar. Mungkin selama ini ada pemain dan tim-tim e-sport yang ada di Makassar cuma mereka bingung di mana sih wadahnya supaya mereka bisa merasakan kompetisi. Makanya kami dari IT1 ganding teman dari Makassar PUBG buat kolaborasi kadang-kadang acara ulang. Rencananya kompetisi e-sport ini akan berlangsung hingga 4 pekat. Pertandingan akan diadakan setiap Sabtu masing-masing pada 23 Juli, 30 Juli, dan 6 Agustus. Sementara untuk babak final akan digelar pada 13 Agustus 2022 mendatang. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.